Bulan Julhijjah I'm making vlog I'm just, I don't know What happened, what happened Why, why not, why not love I'm vlogger, I'm youtuber Maybe youtuber Yeah, I'm youtuber I'm looking around, I'm looking around, no problem I'm looking around You're for public because Why, why, why I'm explaining to you, yeah Now listen to me first I'm Muslim, okay Listen to me first, don't cut my voice I'm Muslim I'm Muslim because Muslim is not allowed If you're telling you're Muslim Then video is not allowed Dia bilang, kalau Muslim itu Nggak boleh buat video Jadi, mau kasih tau You know, photography is haram Haram? Yes Oh, haram Fotografi itu Because you're not, you don't know What meaning I'm Muslim Because I'm Shafi'i I'm Shafi'i Oh, we have different I'm Shafi'i Shafi'ah, you're Hanafi Yes, sir, but you are covering You are not covering You are not covering Your Shafi'i Sir, brother Brother, listen I'm following Shafi'i No, no, it's my right It's my right I'm going I'm going, no problem Yeah, I'm going, I'm going, no problem But don't It is my right To make clogging Your right is only to you You're not in public You're not giving me chance to speak I haven't taken any permission No Everyone have right Everyone have right, brother You have your right Yeah I have right You're paying permission Yeah You're showing permission You ask to YouTube Why people Just show me You're all illegal Why you say illegal If you're making any public video Then you should take permission That's your belief Everyone has right to make video Indonesia Why you're making here Why not, why not Just tell me your purpose My purpose? Yeah, I'm making my content Making content Because Idul Adha coming People are celebrating I want to show them Idul Adha on 21st, brother So people are preparing Making bakri and everything Why not allowed? Everybody's happy Only you not happy I'm happy He's happy Everybody cutting bakri We're showing the people in Indonesia Hi, people in Indonesia Look, Indian Muslim here They're celebrating Because you're not watching TV You're You said TV haram Video haram You don't have any right to Stop everybody Please No, this is my right Why, why you Pardon me Please No, no, no Why you Ya, ya, no problem Don't force me Jadi itulah tadi kawan Video ya Ini kayaknya video lama ya Ya kayaknya ini video lama Tapi ini saya tertarik Untuk membahasnya Ini posisi di India Menjelang Idul Adha Kalau kita lihat videonya tadi Bahwa yang dari Indonesia ini Adalah dari Masab Safi'i ya Masab Safi'i Kalau yang dari India ini Masab Hanbali Kalau di Indonesia ini kan Kalau nggak salah Kalau di Indonesia Kalau Safi'i itu kan Dari Organisasi NU Kalau Muhammadiyah Dari Masab Hanabi Kalau di Indonesia Baik-baik saja ya Kalau luar negeri belum tahu Maka saya bertanya Apakah Islam memang ini Tidak bisa bersatu Karena beda Masab Ya kan Ini sebenarnya Membingungkan banyak Orang awam Menasal Satu sumber ini Islam Satu sumbernya Yaitu Al-Quran Ya Yang difirmbangkan Atau yang diwahyukan Oleh Allah SWT Kemudian Hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Nah Kalau semua merujuk Kepada Al-Quran dan Hadis Maka Besar kemungkinan Islam itu bersatu Tapi kalau semua Hanya mempertahankan Masab Berbeda-beda Kemudian Disitu ada Jarak Membuat jarak Nah Setiap pengikut Masab Meyakini bahwa Dia yang paling benar Nah Bagaimana ini Kenal dulu Saya pernah belajar Dan baca Bahwa setiap Masab ini Di akhir Kitabnya Ini kalau Yang pernah saya tahu ya Di akhir kitabnya Selalu mengatakan Jika Ditemukan Sebuah hadis Maka Apa yang menjadi Ruyakku Hasil pemikiranku Batal Jika ditemukan Sebuah hadis Terkait suatu perkara Dan Beliau-beliau Yang Masab ini Yang mencetuskan Masabnya ini Adalah Keempat Masab Atau imam ini Mengat Beliau katakan Ya Beliau berlindung Dari Dosa Karena sudah Berlindung Dari Dosa Karena Ruyaknya Atau hasil Pemikirannya Sudah Memaaf Sudah Meminta Ampun Jadi Mana mungkin Islam bisa bersatu Nah Yang selalu Diributkan Itu saja Nanti ada Satu masab Bahwa dia yang terbaik Masab lain Tidak Ini Terus terang Banyak Membingungkan Umat Nah Pasti Kelompok-kelompok Tertentu Akan mengatakan Dia yang paling benar Yang lain Tidak benar Bisa jadi begitu Kembali lagi Kepada Salah satu Hadis Rasulullah S.A.W. yang viral Bahwa di akhir Nanti Kelak Ubah Islam itu Terpecah Menjadi 73 Golongan Atau kelompok Satu Di antara 73 Golongan Ada Satu Golongan Yang langsung Masuk Surga Ada Satu Golongan Yang di neraka Selamanya Yang lainnya Masuk surga Sesuai dengan Amal perbuatan Masin-masin Timbangannya Itu yang pernah Saya tahu Siapa yang paling benar Siapa yang paling benar Ya kalau Pemikiran saya Logika saya Yang paling benar Adalah Yang menjalankan Ajaran agama Yang ada di dalam Al-Quran Dan Hadis Tanpa Harus Menjelekkan Di luar Di luar itu Ini yang Dalam Islam Satu kitab Nah kalau Yang Kristen Saya lihat Jarang Saya lihat Mereka Ribut Baik yang Protestan Maupun Katolik Jarang Tapi yang Tidak di tempat lain Bisa jadi Ada ribut Ribut Begini Tapi jarang Saya temukan Apalagi Hindu A Nyaris Tidak pernah saya dengar Mereka ribut Dalam internal agamanya Bahwa dia yang paling benar Mungkin disini Banyak ustad Atau ulama Atau haba Ibi yang nonton video saya ini Coba diberikan Penjelasan ini Apakah Kalau sudah mengikuti Masaf Hanafi Terus bertentangan Dengan Yang mengikuti Masaf Safi Belum lagi Hambali Kalau ada yang salah Saya mau maaf Ini Kata-kata saya Yang saya taunya itu Safi Isam Mahanafi Itu adalah Ahli Sunda Al-Jamaah Kalau tidak salah Seperti itu Apalagi yang Paling banyak kan Punyanya Hadis-hadis Yang Ada dalam kitanya Bukhuri Muslim Kalau saya Sudah banyak Membaca itu ya Saya baca semuanya Coba yang masih Membingungkan ini Kalau Beda Masaf Terus tidak bisa Kayak silaturahmi Begitu ya Saya meyakini Kebenaran itu Dila milik Allah Semoga kita termasuk Orang-orang Yang meyakini Kebenaran itu Tanpa harus Menyalahkan orang lain Demikian kawan Baikkan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!